Video perangkat Desa Kedak Kabupaten Kediri memikul jenazah warga ini viral di media sosial. Dalam video tersebut tertulis bahwa tidak ada warga yang mau mengantarkan jenazah, sehingga perangkat desa setempat harus memikul sendiri jenazah warganya ke pemakaman. Namun video yang beredar di media sosial tersebut ternyata tidak sepenuhnya benar. Menurut Kepala Desa Kedak, saat prosesi pemakaman, warga sekitar juga ikut membantu. Bahkan yang menggali liang lahat adalah para tetangga. Para perangkat desa memang sengaja ikut memikul jenazah sebagai bentuk pengabdian dan membantu warganya. Terlebih, keluarga dari jenazah seluruhnya mengalami keterbelakangan mental. Kalau terkait kenapa kok mungkin pada saat itu tidak ada yang ikut serta menghantarkan jenazah. Memang satu, kondisinya pada saat itu mereka sudah sama kerja dan kebanyakan di sini adalah ibu-ibu. Jadi artinya apa? Jandalah. Banyak yang janda. Sehingga kami selaku pemerintah Kepala Desa langsung saya ambil tindakan untuk segera menyelesaikan pemakaman. Karena kondisi, yaitu tadi keluarga yang sangat-sangat memperhatinkan. Bu, waktu kejadian itu, itu sebetulnya ada pelayat lain nggak sih ibu? Ada, ada. Cuma ibu-ibu dan bapaknya ada yang gali di makam. Sementara itu menanggapi video viral hoax tersebut, Polsek Semen mengimbau agar warga desa bijak dalam bermedia sosial. Pihak kepolisian juga akan menyelidiki siapa pembuat video viral tersebut. Jadi ini nanti tetap akan kita mencari siapa sumber-sumber itu supaya nanti kalau ditemukan bisa klarifikasi kebenaran dengan pemerintahan yang ada di kejamatan Semen. Video viral tersebut pun banyak mengundang opini publik. Bahkan aksi perangkat desa yang sigap mengantarkan jenazah ke pemakaman juga mendapatkan apresiasi dari warga. Tim Liputan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur.